musik 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 panggung hiburan dalam rangka ulang tahun kabupaten jamis jawa barat yang ke-370 diwarnai aksi gerakan seronok yang ditampilkan oleh dua orang penyanyi dangdut bahkan goyangan maut sambil memperagakan gerakan-gerakan erotis ini dipertontonkan kepada puluhan anak di bawah umur aksi dua penyanyi dangdut yang berada di atas panggung hiburan yang digelar di kecamatan jamis kabupaten jamis jawa barat ini terkesan dibiarkan oleh para panitia penyelenggara pasalnya kendati kedua penyanyi tersebut memperagakan gerakan erotis dan goyangan maut disaksikan oleh puluhan anak-anak di bawah umur namun aksi tersebut dibiarkan berlangsung hingga acara usai bahkan goyangan erotis dan gerakan tubuh yang seronok ini jarak anak-anak di bawah umur yang sedang menonton hanya sekitar satu meter saja sehingga banyak anak-anak yang tampak bengong melihat aksi kedua penyanyi tersebut saat keduanya sedang melakukan aksi goyangan maut dan memperagakan gerakan yang tidak wajar untuk dilihat oleh anak-anak yang masih di bawah umur sementara itu kendati aksi kedua penyanyi ini mempertontonkan gerakan erotisnya dihadapan para anak-anak di bawah umur namun pihak penyelenggara tidak menghentikan panggung hiburan tersebut dari Ciamis Indra Prastasti Husein Maharaja TV Berita.com Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton